Intro Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Indah Bintan Kamila Khalid dari Jakarta Saya mendukung Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan Dan saya meyakini bahwa mimpi-mimpinya adalah benar datangnya dari Allah SWT Yakni disebut sebagai Al-Mubashirat Apa itu Al-Mubashirat? Yaitu adalah Mimpi-mimpi yang benar, yang diperlihatkan Allah kepada hambanya Keyakinan ini dimulai dari tahun 2018 menuju 2019 Saat itu saya menemukan salah satu komentar netizen pada kolom komentar Instagram Yang dimana saat itu memang saya sedang sering-seringnya menyimak kajian tausiah-tausiah usat-usat mengenai akhir zaman Karena saya sendiri menunggu masa-masa itu Yang telah saya perhitungkan memang Masa-masa itu akan terjadi di sebelum tahun-tahun 2024 ini Tapi saat itu saya mengabaikan Di komentar itu mengatakan bahwa Muhammad Qasim yang akan menjadi Imam Mahdi Di saat itu saya berpikir Siapa lagi ini Muhammad Qasim Sudah disebut-sebut sebagai Imam Mahdi Saya hanya berpikiran bahwa Kalau saya mungkin akan mengimani Imam Mahdi Kalau ia sudah di bayat saja Tapi hati saya tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut Padahal saat itu saya sudah mengabaikan komentar itu Saya skip-skip begitu saja Dan saat itu juga saya sudah melupakan yang begitu saja Tapi di malam itu juga tiba-tiba saya tergerak untuk mencari tahu Lebih dalam siapa itu Muhammad Qasim Kemudian saya mencari informasi melalui internet Dan muncullah youtube-youtube Video-video mimpi-mimpi Muhammad Qasim Saya mendapat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan saya juga menonton versi bahasa Inggrisnya Itu diterjemahkan dengan sangat baik Dengan tidak mengurangi keaslian bahasa dari si penulisnya Yaitu Muhammad Qasim Nah itulah yang membuat kesan saya Tidak ada kesan negatifnya sama sekali Karena saya mendapati tutur katanya Muhammad Qasim ini adalah santun sekali Dan tutur kata orang-orang yang sangat memegang tauhid Bahkan yang tadinya saya menduga kalau dia mengaku sebagai Imam Mahdi Langsung terjawab sekaligus dari video-video tersebut Dengan sekali tonton Sekali tonton sekaligus saya menonton banyak beberapa videonya Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan di kepala saya Segera terjawab Bahwa Muhammad Qasim tidak pernah mengaku sebagai Al-Mahdi Tapi ia mengatakan dengan santunnya Saya respek, saya menghormati Mahdi Tapi saya tidak butuh menjadi Imam Mahdi Karena Allah bersama saya Itu menurut saya itu adalah kalimat yang mencerminkan orang ini Sangat bertauhid sekali Kemudian saya menjadi terus menerus menonton videonya Seakan ketagihan Ketagihan karena sepertinya pertanyaan-pertanyaan dan pencarian-pencarian jawaban saya selama ini Itu seumpama dahaga yang telah menemukan oasanya Dan bahkan kajian yang saya ikuti secara sistematis pun Banyak membahas masalah bab-bab tawhid Itu sama seperti apa yang disampaikan Muhammad Qasim Mengenai larangan gambar makhluk hidup Tapi yang saya pahami dari kajian itu hanya sebatas larangan memajang gambar-gambar makhluk hidup Sebab-sebabnya ya Karena ada hadis Apa namanya Hadis tentang si pembuat gambar Kalau akan dimintai pertanggung jawabannya Untuk memberikan ruh kepada gambar dia itu Tapi dia tidak bisa kemudian dia dihukum Ada juga hadis tentang Malaika tidak mau memasuki rumah yang ada gambar makhluk hidup Atau patung-patung makhluk hidup Atau juga karena Ia bisa ditempati Syaiton Hanya Sebatas itu saja yang saya pahami Dari kajian-kajian yang saya ikuti Tapi di dakwahnya Muhammad Qasim ini Justru jelas sekali bahwa ini adalah termasuk syirik Karena di zaman modern ini Hal ini adalah sudah dianggap biasa Di social media Misalnya kita memajang foto Makhluk hidup di Display picture Pada wallpaper HP Atau laptop Itu juga Kategorinya memajang Jadi itu memang Sudah kompleks sekali Di zaman modern ini Dan ternyata itu Termasuk dari Kesirikan Dan kalau Orang-orang pun Banyak yang menyangkal bahwa Itu bukan syirik Karena kita kan tetap menyembah Allah Kita kan Menggunakan foto itu bukan untuk Disembah Jadi itu bukan syirik Banyak sekali yang Menyangkal dengan kalimat-kalimat seperti itu Yang dimana sebenarnya Orang-orang jahiliyah Dulu Yang mereka menyembah Berhala pun Mereka juga Beragumentasi Dengan kalimat yang semacam itu Mereka bilang Kami tidak merubah Ajarannya Nabi Ibrahim Kami tetap menyembah Kami tetap meminta kepada Allah Hanya saja Patung-patung ini hanya untuk Apa yang bisa mereka lihat Untuk mereka Perantarakan Seperti itu kan Dari zone-zone mereka yang berlebihan Nah jadi Pada zaman modern ini pun Foto-foto tersebut Juga sudah biasa Dianggap sebagai Ada yang menganggapnya sebagai Tawasul Gitu kan Jika mereka memajang foto-fotonya Orang alim Ada juga Yang memajang foto-foto Pribadinya sendiri sebagai Kebanggaan-kebanggaan Ya jadi itu semua Memang relate sekali Dengan kehidupan Di zaman modern ini Dan Sangat cocok Jika memang Kasih mengatakan Itu adalah Syirik Ya memang Semua Wulu Semua Taklit Semua Ria Itu memang mengarahnya Kepada syirik Gitu Terus Dari Kajian sistematis Yang saya ikuti Saat itu Setelah Pembahasannya Bab Tauhid Kemudian itu juga Berlanjut Kepada Tanda-tanda Akhir zaman Tanda-tanda Kebangkitan Islam Yang terakhir itu adalah 1924 Yaitu Runtuhnya Khalifahan Usmania Maka dari Tahun itu Dan merujuk Kepada hadis Tentang Kekhilafahan Atau Mujadid Itu dipergilirkan Setiap 100 tahun Sekali Jadi dari Tahun terakhir 1924 Dan saya memperhitungkan 100 tahun Kemudiannya Itu adalah 2024 Dan saya Sudah lama Menanti-nanti Dan mengamati Tanda-tanda Alam Ada apa Apa yang akan terjadi Sebelum tahun 2024 Karena Pasti sebelum Kejadian Puncaknya Di 2024 Sebelum keberhasilan Puncaknya Pasti akan ada Proses-prosesnya Menuju itu Gitu kan Dan Ini seperti Pertanyaan saya Dalam Sepanjang hidup saya Yang Terjawab Terjawab Sekali Di dalam Mimpi-mimpinya Muhammad Qasim ini Gitu kan Kita jadi Tau Gimana Nanti Apa Kejadiannya Kronologinya Dan bahkan Ini seperti Kita tuh Dikasih Spoilernya Gitu kan Spoiler Kronologi Kejadian-kejadian Akhir zaman Dan bahkan Bahasa Petunjuk Ini tuh Saya rasakan Sama Sama Seperti Gaya Petunjuk Wahyu Dalam Al-Quran Dan hadis-hadis Dimana Seringkali Kita Dapati Dari Peringatan-peringatan Kemudian Selanjutnya Disertai Dengan Kabar Gembira Peneguhan Hati Untuk Meneguhkan Iman Kita Itu Sebenernya Saya merasakan Sekali Itu adalah Caranya Allah Gitu kan Makanya Saya merasakan Bahwa Mimpi Muhammad Qasim Ini Bahasanya Gayaman Ridiknya Dan Cara Penyampaiannya Itu Seperti Bersumber Dari Sumber Yang sama Dengan Al-Quran Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Maka Saya Yakin Bahwa Mimpi-mimpinya Muhammad Qasim Memang Benar-benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Nah Kemudian Setelah Banyak Menonton Video Mimpi Muhammad Qasim Tersebut Tiga hari Tiga malam Pertama Saya Tidak Bisa Tidur Kenang Tapi Saya Bukannya Merasakan Gelisah Bukan Gelisah Tapi Yang Saya Rasakan Adalah Sebenarnya Hati Saya Jiwa Saya Bergejolak Ingin Segera Membenarkan Muhammad Qasim Hanya Akal pikiran Saya Yang Menahan Untuk Slow down Untuk Berhati-hati Karena Saya Memang Sebelumnya Tipikal Orang Yang Tidak Mudah Tidak Mudah Menerima Berita Apalagi Sampai Menyebarkan Sesuatu Berita Yang Baru Saya Dapati Yang Belum Yang Belum Diteliti Lama Yang Saya Takutnya Terjatuh Kepada Hoax Saya Ingin Mengabaikan Saya Ingin Bersabar Bersabar Untuk Santai Dalam Membaca Petunjuk Allah Tapi Tidak tenangnya Itu karena Hati saya Sudah Bergejolak Rasanya Ingin buru-buru Menemui Muhammad Qasim Rasanya Seperti itu Januari 2019 Saya Mulai Aktif Membantu Menyebarkan Mimpi-mimpinya Muhammad Qasim Dan bahkan Sampai sekarang Saya tidak Pernah Sedikitpun Berbalik Arah Saya tidak Pernah Ragu Dan yang Saya Saksikan Selama Lebih Dari Tiga Tahun Ini Gakwahnya Muhammad Qasim Itu tidak Pernah Mundur Satu Langkah Pun Tidak Pernah Tidak Pernah Gagal Selangkah Pun Tidak Pernah Yang Ada Semakin Bertambah Semakin Menguat Dan Semakin Menyebar Dan Hal Itu Hanya Hanya Allah Yang Bisa Membuat Seperti Itu Saya Telah Banyak Menyaksikan Orang-orang Yang Bermakar Makar Untuk Hal-hal Duniawi Politik Dan Lain Sebagainya Yang Sebagai Bagaimanapun Mereka berusaha Keras Dan Sangat Terorganisir Pun Tapi Sangat Sulit Sekali Untuk Mencapai Keberhasilan Yang Semulus Keberhasilannya Muhammad Qasim Karena Keberhasilannya Muhammad Qasim Tidak Pernah Mundur Selangkah Pun Ini Mengingatkan Saya Kepada Kalimat Allah Di dalam Mimpinya Muhammad Qasim Bahwa Qasim Aku yang Aku yang Aku yang Aku yang akan Memenuhi janji-janjiku Kepadamu Gitu Jadi Tidak ada Satu orang pun Yang bisa menghalangi Allah menunaikan Janjinya Dan Allah Maha sempurna Dalam menunaikan Janji-janjinya Terima Terima Sabah Terima Terima kasih telah menonton!